Peningkatan pasokan listrik memang terus diupayakan oleh pemerintah. Ya, menurut perhitungan Menteri SDM Ignatius Jonan, pada pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen, kebutuhan listrik Indonesia mencapai total 19,5 gigawatt. Pemerintah telah menargetkan pemenuhan 35 ribu megawatt hingga 2019 mendatang. Dalam megaproyek ini, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit. Perawal September kemarin, pembangkit yang sudah memasuki tahap konstruksi tercatat mencapai 16.593 megawatt atau 47 persen dari total target. Saat ini konsumsi listrik per kapita di Indonesia tercatat sebesar 917 kilowatt per jam. Ini lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Pemerintah menargetkan di tahun 2025 nanti kapasitas pembangkit listrik di Indonesia akan mencapai 114 gigawatt.